Sebuah perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang properti asal Jakarta tahun ini akan berinvestasi di Kabupaten Rejanglebong. Rabu malam 8 Agustus 2018, pemilik lahan dan investor baru saja menaikkan kontrak kerjasama berkenaan dengan rencana tersebut. Investor yang bernaung di bawah PT Multi Inovasi Bersama ini akan membangun tiga tower kostel di Kecamatan Curup Utara, tak jauh dari kampus IAIN Curup. Kostel adalah tempat kos berfasilitas layaknya sebuah hotel yang dikelola dengan sistem manajemen sebuah hotel. Saat ini pihak investor tengah mengurus perizinan dan sejumlah persiapan. Kita sudah dalam rangka untuk membangun tower. Jadi rencananya dari PT yang dimaksud tadi akan membangun tiga tower di dalam ruang yang letaknya di dekat dengan IAIN Rejanglebong. Dan itu persis di belakang IAIN Rejanglebong. Jadi kita tadi baru sepakat melalui notaris bahwa PT ini sudah bisa membangun dengan MOI yang kita laksanakan tadi. Karena ada kerjasama saya dengan PT yang dibawa dari Inovasi Bersama ini untuk membangun tiga tower di dalam ruang sehingga pada malam hari ini sudah clear secara kesepakatan untuk pembangunan. Nah selanjutnya saya silahkan kepada mereka. Oke Pak. Artinya ini semacam bangunan Pak ya. Bangunan seperti properti Pak ya. Bangunan gedung yang nanti sifatnya seperti apa Pak? Apa residensial atau hunian maksudnya atau memang sewaan atau seperti apa Pak? Kalau itu teknis mereka. Jadi saya hanya kerjasama lahan. Jadi saya tidak ikut ke dalam manajemen. Saya hanya kerjasama tentang lahan yang akan dibangun. Oke nanti istilahnya bulan-bulan berapa Pak akan direalisasikan Pak? Kalau bulannya kan kita baru sepakat tanda tangan malam ini MOI-nya. Ini nanti dikeluarkan oleh notaris. Ini mereka segera secepatnya mengurus izin persyaratan-persyaratan bangunan. Namasuk WMB, lingkungan hidup. Dia semua harus dilengkapi. Dan insya Allah dengan secara-sara itu selesai paling lama dua hari itu paling lama izin sudah terbit paling lama. Oke artinya ini adalah step awal Pak ya. Teken MOI ini nanti selanjutnya diserahkan, diproses oleh dari PT Multi Inovasi Bersama selaku developernya. Oke. Konsep yang diusung ini M-Costel. Dan ini sangat baru mungkin di Indonesia pun. Mungkin kita juga baru dengar. Bisa dijelaskan M-Costel itu sendiri apa sih Bu? Sebenarnya M-Costel itu sendiri artinya hunian modern, kos-kosan modern dengan fasilitas hotel dan manajemen hotel. Oke. Apa sih bedanya dengan kos-kosan pada umumnya Bu? Nah disini kami menyediakan fasilitas baik untuk istilahnya untuk para penyewanya di mana mereka akan merasa nyaman, aman dan seperti tinggal di hotel. Oke. Karena fasilitas di dalamnya kita ada keamanan 24 jam, ada CCTV, berikut juga dengan fasilitas umumnya seperti ada food court, ada masjid, ada lapangan food sale, ada mini market, apotek, dan juga taman-taman tematik. Dan tidak lupa juga ya ada parkiran untuk motor dan mobil. Jadi developernya akan membangun berapa unit gedung nanti Bu? Jadi kita akan membuat 3 tower, satu towernya khusus untuk tower B dan C itu kita 5 lantai, satu lantainya ada 48 unit kamar, khusus untuk tower A kita ada basementnya, di mana disana ada food court di lantai basement. Oke, jadi masing-masing dari 3 tower itu masing-masing 5 lantai Bu ya, dan memiliki basement dengan berbagai fasilitas yang ada disitu. Food court. Oke. Keunggulan memiliki, ya berinvestasi di M Costel ini apa untuk konsumen? Untuk para pembeli ya nanti, mereka akan mendapat fasilitas seperti passive income, karena mereka tidak perlu pusing mencari pemasukan, kami akan memberikan semacam passive income itu istilahnya penyewa membayar kepada para pemilik unit. Semua itu dimanage oleh kami, kami mencari penyewanya, terus mereka juga istilahnya dalam segi keuntungan dalam pendapatan, kan untuk sewa kosan itu tiap tahun pasti akan ada kenaikan, sekitar 15-20 persen per tahunnya. Artinya memang ini sangat bagus sekali untuk investasi Bu, artinya tanpa istilahnya susah-susah untuk menggunakan kos-kosan itu sendiri, passive income setiap bulan akan terus mengalir Bu ya? Oke, selain passive income, apa saja sih keuntungan ketika konsumen berinvestasi di M Costel ini Bu? Keuntungan yang lain, mereka tidak perlu pusing untuk membersihkan, terus memelihara, karena kami kan sebagai pengelola akan memanage secara manajemen hotel, jadi tahu terima bersih lah istilahnya, mereka hanya dapat penghasilan. Terus dari segi investasi di properti di Indonesia ini tidak pernah yang namanya investasi properti rugi, pasti ada kenaikan setiap tahun ya, hampir 50 persen. Oke, atau istilahnya gain kapitalnya selalu naik setiap tahun Bu ya. Oke, sekarang ini menarik sekali, lalu masalah lokasi, bisa dijelaskan, lokasinya di mana sih Bu, kalau dari kota Curup ini istilahnya? Kalau lokasi, percisi sebelah samping kampus Tain ya. IIN Curup. Iya, IIN Curup. Oke, karena lokasi ini menjadi aspek sangat penting, biasanya kalau orang mau investasi di bidang properti, lokasi, lokasi, lokasi kan Bu ya? Sangat strategis. Sangat strategis. Ini sangat indah ya, karena posisinya di puncak gunung, Pak. Jadi tidak ada ya, lokasi yang seperti ini. Apalagi Jakarta itu sudah datar ya, ini kelebihan di Curup ini, beliau, selaku yang pemilik lahan, ini sangat indah sekali nih, kalau seandainya dibangun tiga tower, di sini akan terlihat semacam kota statelit, Pak. Ini untuk view-nya ya, jadi untuk apa ya, menambah kemajuan daerah, Pak. Oke. Jadi insya Allah dengan adanya ini, PAI, peningkatan PAD, menambah, kita penyerapan tenaga dari masyarakatnya untuk pekerjaan, pasti akan lebih banyak penyerap tenaga kerja, Pak, di sini. Nah, kalau masalah luasan, luasan, Pak, masing-masing, kan istilahnya ada tower, lantai, ada ruangan-ruangan, katakanlah istilahnya kan, luasan per ruangan yang ditawarkan ke konsumen itu berapa kali berapa, Pak? Setiap tower, saya konsep, sebenarnya saya di sini direktur tekniknya, Pak, sebagai perencana juga, arsiteknya, saya konsep itu, untuk kos-kosan ini tidak kumuh, Pak. Jadi, saya masuk pertama itu ada lobby, nah di lobby itu ada lift untuk naik ke atas, setiap lantai ada saya sedang lift, terus untuk di lobby ada ruang tamu, Pak. Nah, lantai dua juga, saya kasih ruang tamu yang sangat luas. Nah, setiap lantai saya selalu ada ruang tamu, ruang duduk, ruang santai, itu ada. Nah, terus untuk perkamarnya ini, saya bikin istilahnya biar nyaman, jadi ukuran 3x4,5, jadi total luasan perkamarnya 13,5 meter persegi. Jadi, sangat layak lah, ini karena kita berunduan sehotel, jadi kita ingin mensejahterakan masyarakat atau mahasiswa yang kuliah hari ini biar belajar lebih nyaman. Oke, kalau konsep M Costel itu sendiri, Pak, biasanya umumnya kan kos-kosan itu ada yang murni kosong saja, ada juga plus mebelernya. Kalau yang M Costel sendiri bagaimana? Saya sediakan komplit, Pak, dengan mebeler, di situ saya mebeler juga, mungkin dengan kelas kualitas yang bagus, Pak, ya, dengan finishing pakai APL, kasurnya yang nyaman, meja belajar, lemari, gitu. Jadi, sudah komplit, jadi anak mahasiswa tinggal membawa baju, ya. Nah, untuk media ininya, saya kasih televisi, Pak. Televisi? Ya, untuk promonya, gitu. Setiap ruangannya, Pak. Nah, kalau untuk kapasitas, Pak, kalau ini untuk kos per satu orang atau bisa lebih dari dua orang dalam satu ruangannya, Pak? Di sini, kami buat di sini maksimal dua orang, Pak, cukup, ya, karena kalau terlalu banyak orang, nanti ruangan nggak sehat, gitu kan, sangat mengganggu ini, jadi maksimal cukup dua orang. Oke, Pak. Mungkin ke, Pak, Direktur Marketing, Pak, ya. Bisa nggak, Bapak, kasih untuk meyakinkan ke konsumen, ke publik di luar sana, karena ini adalah produk baru, program baru di Kabupaten Berjanglebong khususnya, Pak? Bisa nggak, Bapak, berikan, meyakinkan untuk konsumen kenapa mereka harus berinvestasi di MCOS Table ini, Pak? Tentunya saya sebagai Direktur Marketing untuk wilayah Sumatera, ya, yang Rejanglebong selama ini, ya, sebagian masyarakat luar melihat di mana sih Rejanglebong, di mana sih Bengkulu, tapi dengan adanya Kostel yang kita bawa investasi dari Jakarta, khususnya dengan beliau juga disediakan lahan, kita akan mengajak masyarakat Rejanglebong menjadi masyarakat yang religius. Tentunya suatu barang yang aneh, bukan hanya sekedar tontonan, tentunya akan berinvestasi, mengajak masyarakat sini, jangan terlalu kalau kata orang kampung itu tabu, dengan nuansa yang seperti hotel. Tentunya orang-orang dari desa, kayak apa sih di hotel, gimana sih tentu dengan biaya mahal, kalau ke Jakarta sampai 1 juta setengah, sampai 2 juta setengah per malam, kalau untuk ukuran kita orang daerah, khususnya anak desa yang kuliah ke kota, Kita tabu dengan hal itu, tapi dengan zaman now, kita jangan tabu lagi dengan hal-hal yang seperti ini, supaya jadi anak didik yang cendikia, tentunya yang berkualitas, dan tidak tabu lagi dengan perkembangan zaman. Tentunya kita mengajak masyarakat Rejanglebong untuk berinvestasi, dan dianggap orang Rejanglebong kayak nggak ada miliarder sih, padahal di dalamnya banyak orang-orang miliarder, tetapi tidak terdeteksi, dan kita akan boomingkan dengan adanya kostel, ternyata laku jualan ini untuk produk khususnya Rejanglebong, dan akan kita cita-citakan Rejanglebong dengan adanya kostel untuk proyek pilot senusantara. Artinya ini memang perdana Pak ya, untuk se-Indonesia? Kedua sebenarnya, pertama di Ciputat, UIN Ciputat Jakarta, tapi insya Allah desain kita lebih dari di Ciputat, karena kita ajukan Rejanglebong menjadi proyek pilot senusantara. Dengan demikian, insya Allah untuk marketingnya juga, beliau juga siap bantu, kita sebagai marketing, insya Allah lah untuk Rejanglebong khususnya, umumnya Provinsi Bengkulu, kita siap sebagai marketing untuk memasarkan kostel yang diproduk oleh dari PT Inovasi Multi Bersama. Oke Pak, ini Mkostel ini unik sekali Pak, dengan konsep manajemen hotel gitu, ini sesuatu yang baru sekali silahnya kan, kenapa memilih konsep seperti itu Pak? Karena kalau orang daerah ini, kalau ada sesuatu yang baru, menarik, mari kita ajak membangkitkan saya sebagai putra daerah, ayo dong, Bengkulu, Rejanglebong, jangan tabu lagi, jangan tidak tahu hal-hal yang investasi bakal menarik untuk contoh kita sebagai anak negeri. Oke, ini nanti seandainya sudah jalan dan sudah jadi Pak, di benak masyarakat akan bertanya, kalau mau ngekost di sana, nanti kisaran biayanya berapa sih Pak? Di angka 1 juta atau 1 juta lebih, itu nanti dibagi dua Pak. Dibagi dua, dengan fasilitas lengkap, jadi per orang bisa 600 atau 500 rupiah per bulan. Oke, ini lagi Pak, katakanlah konsumen berminat untuk berinvestasi dan memiliki salah satu Mkostel ini nanti kan, sarannya apa aja sih Pak? Ya, sarannya tentunya ada KTP, ada kardu keluarga, tentunya ada buku nikah, kalau ada usaha, HO-nya seperti apa, usahanya seperti apa, dan kita juga MPWP ada ya harusnya. Terus sistem penjualannya, kita ada cash, ada DP, ke developer langsung bisa, kalau DP minimal 30%, kita sistem sesariah, misalnya harga 200 juta, kalau DP nya 40 juta, hutangnya berarti 160 juta, kalau nggak melalui bank, itu hutang 160 juta bagi aja 31 bulan, berarti ya begitu angsurannya, nggak ada bunga, plat, kita syariah. Artinya ada dua jenis pembayaran nanti angsurannya, ada sistem cash, ada dengan cicilan sebagaimana biasanya Pak ya, melalui perbankan Pak ya? Ya, kalau melalui perbankan tentunya, yang angsuran mungkin ambil 15 tahun atau 10 tahun, kalau kewasnya toke, juragan, bos, kayaknya kredit ke developer aja langsung DP 30% tanpa bunga, tanpa ribet, tanpa ribet, tanpa isi kantong. Dari Irjang Lebong, Frankie Adinegoro, RelTV mengabarkan.